Kalau kita bicara mengenai momentum seperti hari raya, seperti bulan ramadhan, hari raya idul fitri kan kita berharap sebenarnya banyak masyarakat atau ya masyarakat yang berbonong-bonong gitu ya datang ke perusahaan perbelanjaan untuk belanja dan lain-lain. Nah ini sebelum memasuki periode ramadhan ini apakah perbaikan kunjungan ke mall pun juga sudah mulai terasa begitu ataukah seperti apa yang anda lihat nih? Perbaikan yang mungkin saja bisa terjadi di bulan ramadhan tahun ini Pak Tutum? Ya sejak PSBB beralih ke PPKM Mikro, saya kira masyarakat juga apalagi sejak vaksin ya, saya ingin menjelaskan momentum ininya sangat penting. Pusat belanja sudah mulai dikunjungin, orang juga sudah tidak ragu tetapi dengan tetap kita mengedepankan protokol kesehatan itu sendiri. Pelan-pelan sudah mulai terjadi perbaikan-perbaikan, nah tetapi dengan adanya larangan mudik ini sangat berpengaruh sekali terhadap psikologi kami sebagai pelaku retail itu sendiri dan masyarakat untuk membelanjakan uangnya untuk bagaimana memeriahkan idul fitri itu nantinya gitu. Nah ini menjadi satu ganjelan bagi konsumen maupun kami untuk sebagai penyetok barang-barang kebutuhan idul fitri. Karena kenapa? Semua kebutuhan, barang-barang kebutuhan untuk perayaan ini kan harus kami sediakan di awal gitu, harus kami pesan, harus kami sediakan sehingga memenuhi keinginan si konsumen. Nah sekarang dengan adanya situasi saat pengumuman larangan mudik ini, kami harus berhitung ulang kembali. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan perusahaan. Kalau sudah dihitung ulang nih sejauh mana tidak pakai dengan adanya larangan mudik ini Pak Tutum? Ini akan merembet sampai ke atas-atas, yaitu industri-industri bisa UKM, bisa industri besar penyedia seluruh kebutuhan perayaan idul fitri. Karena kenapa? Biasa kami, ya kuartal di mana ada perayaan idul fitri itu tidak kurang dari 40% dari total pendapatan tahunan kami. Nah kami mempersiapkan ini sebetulnya 3-4 bulan sebelum perayaan idul fitri tersebut. Masuk bulan puasa dan perayaan idul fitri. Ini kan barang harus dipersiapkan. Sekarang ini, ya saya ingin katakan tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelum pandemi lagi gitu. Kalau tahun lalu keburu pesan kita tidak bisa memanfaatkan itu semua karena memang larangan ini kan mulai bulan Maret. Nah barang-barang sisa tahun yang lalu saya katakan untuk produk-produk fashion masih ada sebagian yang tersisa sampai sekarang ini gitu. Oke, jadi masih ada produk-produk yang juga masih menumpuk begitu, barang-barang yang masih menumpuk begitu ya. 10 tahun lalu sampai dengan saat ini. Nah sebenarnya kalau kita mencoba memahami larangan mudikan sebenarnya ada masyarakat yang berkumpul di kota nih Pak Tutum. Ada nggak sih kira-kira indikasi nanti menjadikan mall sebenarnya akan jadi pilihan gitu. Artinya adalah purchasing power, daya beli juga masih akan terjadi di sana. Ataukah Anda melihat bahwa ketika kita perbandingkan akan sangat berbeda deh gairah belanjanya ketika mereka akan pulang kampung atau mudik gitu. Seperti apa nih Pak Tutum? Ya saya kira alternatif dari karena larangan mudik ini pasti pusat belanja menjadi salah satu alternatif. Karena kita sudah lihat pergerakan ini dari kira-kira selama 1-2 bulan inilah. Nah pusat-pusat belanja walaupun memang tetap dibatasin dengan kapasitas 50%, kita lihat di mana-mana kalau weekend udah mulai orang datang ingin tetap berbelanja gitu. Walaupun dengan kapasitas yang terbatas dan pembelian produk-produk yang terbatas ya karena aktivitas masyarakat juga sebagian terhenti. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan Play Store. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Terima kasih telah menonton!